Kalo lu Om Det, lu kalo terakhir kembali lu jadi apa? Gua main jadi lu HA! OHIYA! KARTIGA! Cewek Cewek Gendut Iya 5, 4, 3, 2, 1, CLOSE THE DOOR Gua tuh temen nama Reykiosin, Jin Gua tuh ga ada masalah sama dia, dia tuh temen gue Cuma ada jalan yang menyenangkan Ketika lu tahu Semua orang yang menurut gua punya kemampuan seperti itu Emang kadang-kadang ngepeleset juga, Pak Karena itu, maksud gua, itulah Ini dipotong dulu, maksudnya lu percaya dia punya kemampuan seperti itu ya? Iya engga, mau dia bener atau kagak, ya gua sih percaya nya engga Maaf ya, udah di TV soalnya Terus kayak Terus ini, apa namanya Si, temen gua ada yang bisa read future, ada Ada yang bisa read future, temen gua, tadu Nih, temen gua ada Ini anjing banget ya, Daddy kok udah ketawa begini Gini ya Gua tuh magician coy Gua tuh pesulap coy Iya Lu tau bedanya pesulap ga dengan, 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 dengan cenah yang Apa? Pesulap Apa? We, we tell you, that I gonna lie to you Oh iya bener Oh iya bener And I deliver that Oke, that's magician Ya Terus, gua bakal boongin loh Dan akhirnya lu berhasil gua boongin Anjing That's magician Ketipu gua Padahal gua udah siap-siap nih Terus lu bakal diboongin Lu udah tau nih, tapi anjing ketipu juga Itu pesulap Iya Sama dengan Bebagai macam aliran yang lain Ya Enggak nih temen gua ada Cuman dia gak ngaku nipu Iya Akhirnya dia ngomong Bagus Aliran apa? Gua gak ngomong siapa Aliran apa? Enggak aliran ini Temen gua ada yang bisa read future Yang bisa lihat masa depan Bisa, emang dia bisa Dia bisa Beneran Beneran pak Keilmuan-keilmuan seperti ini Kalo anda belum pernah bertemu langsung Emang ini tampak Tampak Beneran pak Ini gua gak sarkas Ini beneran temen gua ada Dia bilang Dia bilang gini Tapi ada Ada sisi lain Ada sisi lain yang emang kita tidak bisa baca Karena itu kuasa Tuhan Iya ada yang begitu ngomongnya Tapi Kalo kita paksa dia untuk kayak Eh bro kalo ini gimana sih gimana Kadang-kadang Gak kadang-kadang sih Kalo misalnya kita udah ngomong sama dia Berarti udah darurat Ngomongan dia bener pak Fuck you lah dude Dih Dia mah bener deh Tai Tanya Dany Tanya ini smart people Pasti punya temen yang begitu Yang baca tarot Iya Cewek Cewek Gendut Iya Emang rata-rata cewek yang tarot suka kemuk sih Tapi ini faktanya ya Tapi ini faktanya Iya gak Iya Kita gak mau disemeng loh ya Enggak Kita gak mau disemeng Tapi faktanya sepengalaman gua Faktanya sepengalaman gua begitu Sepengalaman gua iya Bener gak? Bener 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 Kalo itu Kalo itu bukan Cenayang Itu psikologis Lo mentalis bukan magician Dany Hehehe Hehehe Iya lagi bener Gemuk perempuan Iya bener Bener Tarot Terus jadi banyak temennya dia Iya Hehehe Hehehe Ngumpul Iya Terus jadi Jadi semua orang ketika Ehm Mau ngomong hadapi masalah Bukannya ibadah Bukannya ngobrol sama temennya Whatsapp dia Buuuu Eh Besok gua tes ini loh Kira-kira gua keterima gak ya Gitu Kayak pawang hujan nih Enggak dong Kalo pawang hujan kan kayak Pawang hujan Hentikan hujannya Gitu bukan Apaan gua main syuting iklan pake pawang hujan Mahal-mahal hujan-hujan juga Iya kan itu kan karena lu bakar rokoknya kali Eh bangsa cuman Indonesia yang punya Pawang hujan tuh cuman Indonesia Dih Lu tau Cina udah bikin bulan buatan belum? Kita masih pake kolor sama bawang sama cabe Eh di Amerika juga ada pawang hujan Tai lu Namanya onion rain Hehehe 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 Onion rain Bawang hujan Hehehe 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 Iya Bener Pokoknya gua gak mau kalah Argument sama lu Bener Gua cari pokoknya Di kepala gua Gua cari Gua cari Lu tuh Enggak 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 Tair lah lu Beneran You don't fucking believe that That's the problem You don't fucking believe that There is no one telling your future What will happen with your future Nobody believe that Tapi itu proses hidup pak Proses hidup dari mana? Kenapa jadi proses hidup? Kita dari percaya Zodiac Percaya Shio Percaya Waton Fuck Percaya Tarot Abis itu pada akhirnya Ya emang hidup emang harus dijalanin Udah that's it Akhirnya begitu Ya gak ada hubungannya sama lu percaya Tarot Percaya apa Percaya apa Gak ada hubungannya Ya cuman maksud gua Proses hidup itu emang harus dijalanin Yang percaya Tarot Zodiac Shio Bintang apa segala macem Emang harus dijalanin prosesnya? Emang lu waktu APG gak pernah Kayak lu Ketemu senior lu Cewek gitu kan Terus lu liat Eh Zodiac dia apa ya? Kagak Kagak Soalnya lu gendut dulu Jadi lu gak menarik Eh kalo gua gendut dulu Gua baca Tarot anjing Anjing lucu banget Kesel gue Anjing Lu gila gak? Gua bisa tau Gua bisa tau Gua bisa tau Temen lu 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 bayangin lu Lu biasa-biasanya nama-nama kayak gitu tuh Stefani Nama-nama kayak gitu tuh Enggak Zala Maria Zala Siapa? Morin Kok lu nanya gua? Bukannya lu Seorang mental Kan gua gak buat Tarot Ada lagi Alasannya si anjing Gitu Gua gak buat Tarot Wuuuuh Panas sekali ya Dialog hari ini ya Aduh Memang bisa dibuktikan Bek lu Dalam mati Ya Pikirin angka antara 1 sampai 10 Dalam mati cepet Udah Udah belum? Eh Dalam mati udah? Udah Udah Tujuh Enggak Salah lu goblok Hah? Bukan! Ya kan lu baca pikiran gua anjing Oh Kalo gagal gitu coy Hahaha Oh kalo gagal? Gitu Waaah Tapi Omdet Gua sebenernya gak mau nunjuk gini ke siapa-siapa Cuma ngomal lu doang Gua bisa baca pikiran lu Gua tabok lu ya Seriusan? Iya Gua bisa baca pikiran lu Ya Ya Akhir kali orang yang begitu gitu kena narkoba ketangkep Diam Biar lu Oke Gua bisa baca pikiran lu Iya Ini orang ngapain sih? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Iya Si Liat Satu sama bro Gila Oke Udah bawa pen gak? Speedo Eh Ayo Sini sama-sama itu Lu pikirin nama binatang ya Pikirin nama binatang Nama binatang? Nama? Nama hewan Oke Bukan Douglas Nama anjing lu Bukan gitu Deddy Gak ada binatang Oh iya iya Udah Udah mati? Udah Udah ya? Iya Gua gak tau binatang lu pikirin apa kan? Bisa kucing, monyet, serigala Iya betul Kalo ini gua buka sama Lu akuin gua hebat Iya Deal? Deal Deal ya? Pokoknya kalo ini sama lu akuin gua nomor 1 ya? Iya Oke Sebutin lagi binatang lu Penguin You can write Slet Gak Gak Kacau Gak 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 tror 这是 Hoi Ketur Ini Aku Itulah gunanya filter Jadi lebih ganteng kan Ya gue dulu suka main beginian Coba Gokil Narakoboy Gak ada apa-apanya Ini trik paling lama Yang tidak pernah pengen saya tahu Gimana caranya Itu kemana rokok gue Kalau gue kasih Serebu itu Serebu manatus Oh gila Lu gak pernah ngeteng apa lu ya Lu kan BA nya bangsat Oh iya bener juga tetep aja beli Lihat Sudah berapa nih Satu dua tiga Tiga empat lima Tujuh ya Tujuh Enem Serah sih Serah sih mau percaya atau enggak Oh mungkin Ambil lagi satu Tetep enam Anjir Anjir Rokok kok yang baru Oke Jadi teman-teman saya lelang ya Rokok yang udah masuk hidung deh di korbujer ya Salah satunya ada di sana Wah keren Iya udah disini Keren-keren lupa lu Keren lu Itu gue kaget itu tuh Itu kalau ditongkrongan orang Wah Anjir Belajar dimana cuy Begitu masuk TV Iya gitu doang Itu 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 Kalau disini lucu njir Bener Kalau di TV belum tentu Belum tentu Sebenarnya saya punya sulap korek Udah mas Sulap rokok aja terus Rokok aja terus Keluar terus Iya sampai akhirnya Dia mengutok Ape Pak Tarno bikin lagu Ya kan Mumpung lagi ngomong gini Gue tanyain Lu pecair inkarnasi Percaya Agama lu apanya Muslim Lu pecair inkarnasi Ya kan kita Lu ngapain ngasih gue rokok Siangin Siapa tuh pengen dua Pengen dua Siapa tau Kalau gue sih percaya Karena Karena ini aja sih Kayak Kepala gue Suka gue terbangin gitu Kalau misalkan Kayak lagi Bengong di rumah Lagi main Twitter Ngelet tema apa Segala macem Gue coba buat Bertanya-tanya sendiri gitu Tapi orang bangsa Kayak lu gitu Wah akhirnya kembali Jadi gak apa coy Tripang Cuma Cuma buat prank Kocok-kocok Kocok-kocok Dalam laut Muncrat gitu Iya tripang Bener dah Jadi fun gitu orang Bener Iya Gue gak punya kaki Gak punya tangan Gitu Pokoknya hidup Hidup Tapi ketika diambil sama orang Buat video di dalam air Ngocok-kocok Tripang Keluar putih-putih Gitu Jadi yang penting Orang happy aja Seneng aja Nginatin nih Iya Tapi ada gunanya Buat hidup orang lain Menghibur Menghibur Bener Jadi teripeng makanya Tapi kalo Untanya Karena sih ya Gue sih orang yang Percaya Hidup lagi Lu mau hidup lagi Gede apa Tia Apa kek Ya mikirin aja Jadi Dennis Aku kerja di kantor Dedy Corbuzier Kamu kerja dimana Mewah kan Gitu Bener Tiap Gitu Kalo lu om det Lu kalo terakhir kembali Lu jadi apa Gue main jadi lu Gak suka nih gue Masa dipatahin disini Tidak ngerti komedi Masa Ha Oh iya Kartika Aduh Kartika ya Kartika ya Arahnya ya Aduh Saya telat udah lama nih Nggak syuting komedi Pengen ngerasain Ngerasain apa tuh pak Apa Ngerasain apa Jadi uus Oh ngerasain jadi uus Dapet Fine Iya Bikin uus Apa Katakah Kamu kita Iya Baru kenal Iya Ketemu Sarul Ketemu Latif Iya Asik Iya Monten enak Rambut bisa gimbal Bukan gimbal Pakabal data Punya adik Cantik Iya Kayaknya kalau lu jadi gue Lu sebenarnya lu sikat ya pak Karena Karena Tiba-tiba lu ngomongin Inkarnasi anjing Nggak Nggak karena Lu tadi ngomongin Yang sakral-sakral gitu Tarut lah diomongin Inilah diomongin Ramalan bintang Diomongin Ya kalau misalnya Ada penelitian Dilakukan sama James Randy Ini gue kasih ilmu deh Biar ada ilmunya di podcast James Randy James Randy James Randy ini dia bikin study di satu kuliah Ada sekitar 200 anak Ditanyain tanggal lahirnya Pada gitu terus dikasih Setelah seminggu dikasih ramalan Berdasarkan bintang dan tanggal lahirnya Dalam amplop Terus anak-anak itu suruh buka Berdasarkan ramalannya Pas dibuka Ya amplop Iya bener-bener Bener kan Bener-bener Tapi nggak pakai amplop Begitu buka Terus ditanya Siapa yang ramalannya mendekati 90% Dari ramalan bintang dan tanggal lahir itu Itu semua orang tunjuk jari Jadi ternyata ramalan itu Hitungannya James Randy Berhasil 90% orang Ini gue banget Ini gue banget Udah gitu James Randy bilang gini Oke Now for the best part Angkat ke atasnya Tukar dengan orang di belakang Anda Lalu Isinya sama semua So people tend to believe People tend to masukin What they want to believe Cocokologi ya Cocokologi akhirnya masuknya Iya kayak Kalo dulu sih Ini yang paling ini sih Yang paling Sering terjadi ya Waktu jaman gue muda tuh Jadi Temen gue misalkan Zodeknya Leo Leo tuh misalkan cocoknya Gue gak tau sih Karena gue gak paham gitu Misalnya Leo cocoknya sama Cancer apa sama Libra Gitu Nah terus Ketemu pasangan Yang di luar dari Dia kagak mau ya Kok berarti bener gak mau Dia gak mau ya Tapi Tapi Dia pernah nemuin yang nyaman Yang nyaman tapi di luar dari Si Libra sama Cancer Dan dia gak mau Dan dia bilang kayak Apaan nih Zodiak Gitu Oh itu masih mending Gue punya tante Diramal sama orang Dia bilang Lu nanti akan nikah dengan gue Ya Pokoknya jodoh lu bule Ini tante gue sendiri Lu percaya Sampai tua gak nikah Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Dia harus sama bule Itu sepertinya Itu sepertinya Itu sepertinya Itu sepertinya Dia bermain dengan Maksud orang Karena orang ini Percaya bahwa Yang muda pacar ini Bukan jodoh gue Jodoh gue bule Itu sepertinya Itu sepertinya Itu sih gue setuju banget Jadi orang Orang tuh Kayak harusnya Lu ngambil keputusan Misalkan Apakah gue harus kerjakan Toran Atau gue Mencoba usaha sendiri Yang harusnya Lu kerjakan Atau yang sesuai dengan Passion lu Lu nyamannya dimana Tapi lu jadi kayak Ini lebih menguntungkan Yang mana ya? Betul Betul Akhirnya pilihan dia Bukan pilihan dia benar Pilihan dia kena terpengaruh Oleh orang lain Dan walaupun Dia sudah tidak cocok disitu pun Dia tetap maksain Tetap maksain Ini kayak Ini enak-anak nih Ada disini Ini setelah gue liat Dari ramalan bintangnya Dia kok gak disini Sial masih mereka tuh Jadi dari ramalan-ramalan bintangnya Udah gue kumpulin tuh Dia kalau kerjanya Gak di tempat gue tuh Nasibnya sih Ada yang miskin Ada yang orang tuanya sakit Ada yang tabrak Lengan-lengan bisa kempes Lengan bisa kempes Itu berdasarkan Hitungan ramalan Soalnya abis dari sini Lu blacklist ke semua Perusahaan yang lu kenal CEO-nya Kalau Tia tuh Jangan lah Dia tuh gini-gini Gitu Kalau logisnya Kalau logisnya Iya Tapi kan orang-orang Kamu mikirnya Ya walaupun Aku tidak nyaman Di tempat Mas Deddy Aku paksain aja Gitu Tia Gitu kan Ya Enggak ya Enggak ya Lanjut Mas Bener ya Sebenernya gue gak mau cerita Malu sih Tapi gue bisa baca pikiran Lu berani bilang ke Tia gini gak Apa Tia I miss you Tia I miss you Kenapa emangnya Tia Tia Kenapa emangnya Tia Tia gue udah punya istri tau Iya gak apa-apa Hah Oh Jadi ini ada Ada forum kecil-kecilan Iya Oh Iya Oh Tia Oh Tia suka sama gue Iya Pantesan aja dia kalau whatsapp grogi-grogi gitu ya Eh gue Kenapa gue ngundang Makanya lu Akhirnya lu yang whatsapp Kenapa gue ngundang-ngundang lu kesini Supaya tetep kerja tuh orang Eh Tia Emang 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 pinta tangan disini gak dia menarik apa Tia Tia Kan banyak Disini Ada Ariel Noah Oh iya Ariel Noah mah masih itu matu ganteng bokeh Pak Ariel Noah tuh Ariel Noah oke Tapi kalau gue nanya Ariel Noah gimana Tia Dia kan kalau Tentang temunya Ariel Noah Ariel Noah ganteng ya mas Ganteng ya Ganteng Tapi tidak Terbuka seperti Uus ya gitu Waduh Ini kayaknya bikinan baru ya Itu bikinan baru apa Kan ini mah fitnah Itu fitnah kan Itu fitnah Itu fitnah Saya sudah mencium bau-bau fitnah Itu seperti Ditongkrongan Ditongkrongan Lagi ngangkat-ngangkat temen Saya tahu Saya tahu aroma-aroma itu Anyway kenapa ya Podcast kita sekarang orangnya empat Di belakang sini sih Gak tahu Gunanya apa sih Gue lagi penasaran deh Kenapa? Gue juga gak ngerti Kenapa sih? Hah? Gak ada yang jawab lagi Kenapa empat sih? Iya itu Kan komputer satu ya Menyegang Iya Switcher satu Agus bisa cek suara Dia promter Dia promter sama Disita lagi Promternya nih gue nih Oh iya bener Ini gue kasih tahu nih Podcast Katanya orang-orang Podcast nomor satu Eh maaf ya Saya bukan podcast nomor satu Bukan Podcast nomor satu siapa? Podcast tidak ada youtubenya Bener ngurang orang jing Temen gue jing Bangsat jing Beneran jing Gue gak mau nyebut nama tapi Temen gue pada Main podcast juga Gue bilang gini Eh main-main podcast gue dong Sekali-kali dong Terusnya bilang gini Maaf bro Itu podcast apa youtube Terus gue bilang Gofar ya? Bukan Lu main nyebut-nyebut nama aja lu ah Eh heran Ngeselin dia pernah ngomong gitu di twitter Oh lah dia juga ada youtubenya Iya cuman dia bilang Karena Karena dia bilang podcast itu Tidak cuma ada di youtube Tapi harusnya ada di audio juga Ada gue ada di spotify Oh ada Ya berarti dia gak paham Ya bukan Ya bukan gofar bangsat Gak paksudnya temen lu itu Gak paham Berarti Kalo lu juga udah naro itu di audio Di spotify Ya terus Terus gue bilang Podcast bro Terus dijawab Kok ada youtubenya Dia bilang gitu Ya biar ada visualnya Tapi ada di spotify juga Jadi ada podcastnya Ada youtubenya Gue tayangin di youtube dulu Supaya ada visualnya Oh itu bukan podcast bro Itu youtube bro Iya tapi podcast Karena ada audionya di ini Ya harusnya gak ada videonya bro Gue block Bangso Itu tuh kayak penonton-penonton band 420 gitu Yang di album kedua Album ketiga gitu Kayaknya 420 tuh alirannya gak kayak gini tau 420 tuh dia lebih ke gitu So toy Bukan so toy bro Apa tuh? So indie Wah thank you Itu Itu yang paling tepat Itu yang paling tepat Ada orang-orang yang so indie loh Wah ada Jelas Jelas Ada banget Jadi kalau ada komersial Udah juga mau ditemenin Iya Iya Ini kayak dia nih Iya Kenapa sih? Ini indie banget nih ya Tapi gak so indie Tapi gak so indie Indie tapi tidak so indie Iya So asik So asik mungkin Masuk juga Tapi so indie emang Rata-rata emang Bukan so asik Gak asik So indie gak asik Gak asik Gak asik So indie gak asik Yang kalau misalkan ada band kesukaan dia tiba-tiba terkenal kayak Ngapain sih nih band terkenal kan aku jadi gak suka Wow Apakah kamu bisa menafkahi keluarganya? Apakah kamu bisa beli efek gitar itu? Nah tidak bisa Tidak bisa Apakah kamu bisa menyamin kalau band yang kamu suka itu bisa bertahan di Bayar studio? Tidak bisa Mixing Tidak bisa Gak nyampe situ Yang penting egonya terpenuhi Si siapa kemarin? Siapa? Danila Danila tuh indie kan? Iya Danila indie Tapi oke Iya Enak banget Nah makanya Kadang-kadang kita ketemu pelaku Pelakunya Yang Yang mesti yang di indie label Orangnya tidak se Tidak se indie itu Tidak se indie itu Gitu Berarti yang sosok indie itu bukan indie-indie banget Temen gue ini yang sosok indie Punya acara TV bro Wah Keren banget dong Indie punya acara TV Kan kalau orang-orang lain gak boleh Kalau dia mah boleh Iya Bener Temen yang onat Capek Ntar Temen lo juga Jadi Coba Tia Any Adalah Makan nanti juga Nanti juga Iya Iya kan Ntar ada open the door Kita keluar Iya Ada segmen Disitu ya Iya bener juga Oh iya Nanti disana aja dibahas Apa sih indie itu? Hah? Indie itu apa sih? Independent Independent Iya Tidak butuh orang lain? Iya bukan Gak butuh orang lain ya Tapi dia kayak Kayak Di saat orang lain melakukan apa Dia bersikuku pengen ada disini Gitu Hah? Misalkan Lu ngomong apa sih us? Genre lagu Lu mabok kagak Enggak Genre lagu Orang kan pengen pop Pengen pop Tapi dia pengennya yang blues Udah tau blues ini tidak akan menjual Atau mungkin Lagu-lagu folk ini tidak akan menjual Tapi dia kekeh disitu Supaya indie Bukan supaya indie Karena itu kesukaan mereka Idealisme Idealisme mereka disitu Tapi gak perlu so indie anjing Yang so indie emang gak asik pak Gak perlu so indie Tidak apa-apa Jamannya berkolaborasi Betul 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 Maksudnya kan Setelah Setelah proses panjang nih Dalam hidup Akhirnya Gue melihat Kalau orang di Ada di industri Tidak semuanya industri Ada yang idealis Tapi Kita lihat dia Orang-orang yang idealis pun Ternyata ada yang industri Jadi ya Iya bener Gak bisa kita cap Kalau indie ya indie Gitu Ya mereka pun butuh makan Butuh promo Butuh dagang Butuh ini segala macem Kenapa tidak mau bergabung aja Dengan yang lainnya Walaupun lu tetap indie Bisa loh Lu tetap idealis Tapi bergabung Itu namanya bukan idealis pak Idealis tuh Egosentris namanya Itu yang dibilang sama pak ade gue Waktu gue pertama kali berkarya Egosentris dengan idealis Betul Kalau idealis lu Itu kayak misalkan gini Gue kerja sama sama orang Gue cuma bisa pelesetan Misalkan dalam bercanda gitu Us kita pengennya lu tuh Ngerubah image lu Apa segala macem Blablabla Buat ada di acara ini Buat full program Gimana kalau gue bikin segmen sendiri aja 10 menit Disitu gue pake pelesetan Boleh gak gitu Itu idealis Itu idealis Itu idealis Egosentris Kalau egosentris tuh misalkan kayak Gue cuma bisa pelesetan nih Ada yang ini segala macem Terus kayak Maaf Bukan tempat gue nih Ya Itu egosentris Ya Dan ketika dia Walaupun dia Di kondisi itu Dia tidak punya uang Terus kayak mungkin Di keluarganya ada yang sakit Terus ada mungkin Ada yang butuh biaya Apa segala macem Dia gak peduli Pokoknya dia pengen tetap disitu Itu egosentris Mati sendiri Tapi nyatanya sih Hidup Hidup Kan emang ada beberapa orang hidup Cuma buat bikin kesel Iya Kayak kita Saya mempertanyakan Kenapa sih ada dia Kenapa sih ada sini Harus ada orang-orang itu Harus ada Kalau orang-orang itu Tidak ada Hidup kita Ya gitu-gitu aja Betul Betul Jadi orang-orang Seperti tadi Dennis Itu harus ada Harus ada Kalau tidak ada Rumpi Tidak punya bahan Eh lu gue undang ke acara gue itu ya OTD TV masih mau pake lu gak sih Kemarin sih masih Ada 8 episode lah Terus acaranya naik bagus Alhamdulillah naik Terus ditendang Bukan ditendang sih Lebih kayak gak cocok aja Mungkin Gak cocok kenapa Enggak Tapi orang-orang kayak lu gak butuh TV bro Bukan Kalau gue sih gini Ya itu dia maksudnya Kalau gue mau egocentris Youtube lu jalan Iya Sponsor ada Iya Brand ambassador ada Iya Bini Ada Ada Cuma Gue gak mau jadi orang yang kayak gitu Yang kayak Oh TV enggak TV enggak Enggak Gue lebih kayak kayak yang Kalau gue disana bermain dengan teman-teman gue Ya gue ikutin Ayo Mau Gue disitu karena ada Andika Magilang Dirga Udah That's it Berarti kalau lu ada gue sama Igun gak mau Kalau itu gue mau pak sebenernya Cuman maksudnya Ya TV-nya mau enggak Kalau saya emang gitu aja Loh TV-nya itu acaranya tergantung siapa Gak mungkin pak Produsernya Gak mungkin seorang artis punya kenali Gak mungkin Oh mungkin ya pak Oh Ya Mungkin nanti kalau saya punya program sendiri Saya ada di posisi itu kali ya Iya Iya Enak loh Di acara itu enak Jadi bener Itu Itu gue baru keinget Itu Itu exactly my dream sih Maksudnya kayak Misalkan nih Jadi semua orang yang udah kenal Baru kenal Itu sebenarnya One of grand design sih Jadi suatu saat nih Ada acara TV Gue punya acara TV Yang gak undang tuh gak Yang kita tuh gak yang so asik Yang Eh apa kabar Kesibukannya apa Enggak Emang ini temen gue yang gak undang gitu Kayak tadi aja kita lagi depan itu kayak Ngobrol-ngobrol kayak Us Main lah Ke program gue gitu Ya boleh lah om Misalnya lu mau ini segala macem Yaudah dari tadi lu telpon orangnya Terus kayak Yaudah lu ngomongin disini Capek Gue Gue kan tadi kan di depan situ kan Lu tiba-tiba tadi siapa Si Itu nelpon tuh Bilangin si Us Ntar buat episode ini Ini si Us nih Jadi Oh iya Iya kan Tadi di depan kan Iya itu Yang enaknya begitu Iya kan Enak Itu maksudnya Gue disana juga Lu gak so asik Lu gak so Nanya kabar Yang lu bisa lihat di Instagram Gitu Tapi ya Iya Gue suka nonton lu punya acara Lu bilangnya apa Youtube lu tuh apa sih Vlog Podcast Wancara Ya Kamu kita Iya gue tau Iya Jenisnya apa Iya kamu kita Semua yang terjadi di kamu dan kita Apa Ya apa itu tuh Wancara Interview Vlog Podcast Gue sih bilangnya Gue gak pernah bilang itu podcast Gue bilangnya itu konten ngobrol Ngobrol Konten ngobrol Iya Konten ngobrol Gue suka lu nonton itu Aduh Arahnya kemana lagi Gak gak serius Gue suka Lu tuh Pinter Lu tuh smart Jadi kayak kalo misalnya ada orang yang ngomong Ngapain sih Ngundang UUS Kan ini podcast gue kan sebulan sekali Dua bulan sekali Ada UUSnya Iya Ada UUSnya gitu Kenapanya sih Ini orang pinter Ya salah Lu tonton dia punya podcast Dia bisa ngobrol sama orang Ngalur ngidul Kagak kenal Itu butuh Skill That's Fucking High Skill It's not easy To talk to people That you don't know Yeah And then you can bring that That you can segue Itu semuanya Jadi Jadi kalo gue Teori gue gini sih pak Jadi Ya alhamdulillahnya gue pernah ada di industri Gue tau caranya Disana seperti apa gitu Karena Youtube itu kan community Kita kolaborasi Kita bareng-bareng Di satu komunitas yang sama Jadi kayak Kadang-kadang Yang jaman-jaman dulu Awal-awal Gak ada bayaran sama sekali Orang yang gue ajak ngobrol Tapi mereka mau open Segitunya gitu Teori gue cuma satu pak Kalo di industri Atau di TV Lo sudah dibayar Untuk datang Jadi kita bisa ngapain Lo aja disitu Yang itu gak fair Yang gue lakukan di podcast gue Maaf Di konten ngobrol-ngobrol gue Itu Gue Jadi gue cerita Gue buka aja Gue tuh orangnya kayak gini Proses hidup gue tuh kayak gini Gue punya pengalaman seperti ini Kalo dia tertarik Ingin join Silahkan buka diri lo aja sendiri Gue gak maksa Gue cuma cerita tentang gue Gitu Jadi fair Karena lo gak disini Karena bayaran Karena lo disini Karena lo juga pengen Kenal sama gue Karena kolaborasi Karena kolaborasi Artinya lo Tidak memilih-milih Enggak Menurut gue Interesting people Itu lebih baik Dibanding famous people Oke Artinya lo gak milih-milih Enggak Kalo ada orang yang mau Kesono Apa? Kalo ada orang yang minta kesono Ada Petra Petra si homing Awal mulanya gitu Dia nonton konten gue Terus kayak Dan gak tau kenapa Lewat youtube gue ini Om Dad Gue disuguhkan dengan teman-teman lama gue Yang ternyata udah jadi manajernya Petra Ya tapi kan Petra kan Lo kenal Sebelumnya lo gak kenal pak Ya tapi kan Petra Pertanyaan gue Kalo misalnya ada orang yang mau Tapi lo gak mau Gimana? Ya Apakah gue tertarik atau tidak kan itu sebenernya? Nah kenapa lo gak tertarik Gue disana? Karena gini Karena Biasanya gini Gue Mengundang bintang tamu Pemilihannya ya Bukan gue gak pilih-pilih ya Pemilihannya Biasanya dari Jadi lo nganggap gue gak ada view gitu Aduh arahnya kesitu Ternyata Enggak Gue tersinggung loh Jadi ini buat yang gak tau aja sejarahnya Sejak awal Si Uus nih Ada disini bareng sama gue Dia tuh nawarin gue Bikin Short Apa ya Short Sketch Iya Short Sketch Superhero Udah gitu tentang Introgasi Iya kan Sampai mau bikin kostum Itu tuh cuman Bikin seneng-seneng doang aja Maksudnya kayak cuman ada pembicaraan aja Nanti begini Nanti begitu Terus ada kamu kita Ada Tidak kenal Lalu kenal Baru kenal Pengen kenal Kapan kenal Enggak Gue gak pernah dapet telpon Atau whatsapp Sekalipun dari Uus Yang Dat Main-main dong tempat gue Gak pernah Gue doang yang whatsapp Nggak gitu Kesannya tuh jadi kayak Gue butuh lu banget Enggak Kalau lu whatsapp gue juga kan Kita saling membutuhkan Kalau gue yang whatsapp lu terus kan Akhirnya Us main dong Ngomong banget lu Iya Tapi kan gue juga selama ini Tidak pernah ngerasa di Di Apa ya maksudnya kayak Wah ini om dengin gini Enggak yaudah gue mah Kalau gue lagi bisa Gue dateng Kalau gak bisa Gue juga bilang gue gak bisa Kayak gitu Ya lu bilang gak bisa tuh Cuman baru sekali Ya Cuman Lu gak ngejawab pertanyaan Gue lu muter-muter Ya karena Karena Obrolan lu sama gue itu Kayak mungkin Cuma ada disini Gitu Gue pengen ini eksklusif disini aja Enggak ada Lu gak usah lebay laus Enggak gak ada dari hidup lu Yang Yang Enggak ada dari hidup gue Enggak maksudnya gak ada dari hidup lu Yang gue gak udah Yang gue gak tau gitu Jadi kayak Orang-orang yang ada disana juga Lu tau hidupnya semua Lu eh Eh anjing Nyet Kalau kata onat nih Nyet Lu bikin ngobrol-ngobrol sama adek lu Lu gak tau hidup adek lu Iya gue tau Nah terus Iya cuman maksud gue kayak Kayak biarlah Lu sama gue tuh ada disini Kalau buat ngobrol-ngobrol Makanya gue Nyiapin konsep Buat lu Nanti Cuman kan kayak Youtube gue aja bisa Semua yang gue pengen terlaksana aja Hitungan tahun Gak bisa gue Gak bisa buru-buru orangnya Omdet Hitungan tahun gimana Lu ada di Kui Semprot Lu ada di Lu punya sendiri Itu semua Youtube Tiap hari syuting tuh Enggak tiap hari Kan Kui seminggu sekali Enggak pernah gue diundang Misalnya Iya ntar main dah Ada apa sih Gadi gak suka sama gue Bukan gitu Bukan Andika gak suka sama gue Gak ada Gue yang gak suka Enggak nanti Enggak karena gini Karena Buat Buat gue Lu tuh Orang yang sangat-sangat sibuk Dan lu fokus orangnya Jadi kayak gue Kadang-kadang gak mau Gak mau ganggu ke situ Jadi ketika Gue orang yang lebih ke Kayak Ketamu-tamu Ke beberapa temen gue Juga gitu Kalau dia yang ngabarin gue Gue baru kayak komunikasi sama dia Gitu Bukan karena gue Lu gak pernah whatsapp gue Berasa Pernah Gak pernah lu whatsapp gue Gak pernah Gak pernah Iya Abis gimana om Kapan lu whatsapp gue Kapan Iya tapi gue Makasih Gue kadang-kadang tuh suka Apa ya Suka gak sadar Kalau gue tuh disayang sama lu Gue Gue peduli sama lu Iya Tiba-tiba lu kadang-kadang Suka gue ngasih kado Ngasih hadiah Apa segala macem Gue makasih banget om date Tapi kenapa lu gak pernah whatsapp gue tuh Kenapa gitu Apakah gue terlalu indie buat lu Gak salah Terlalu industri Apakah gue terlalu industri Apakah gue terlalu industri buat lu Bukan Bukan itu om date Bukan Apa dong Ini jawab pertanyaan gue aja nih Gue mau udahan nih podcastnya nih Iya Sudah lama gue ngobrol sama lu Sudah berapa lama kita ngobrol Satu jam 18 menit Oke Anjing Lu mau ini digelondong apa gak Tia Lanjut dulu Jadi Jadi Pokoknya Gue Mau nyiapin sesuatu hal Buat kayak ke lu Ke Radit Lu udah ngomong banyak Anjing Dari super Gue ulang lagi ya Mau Dari superhero Interogasi Nih komik ya Nanti ceritanya kayak komik kopingho nih Apa ini komik Kenapa anda baca ini Wah itu kan untuk menyindir sesuatu tuh Iya Siapa suruh baca ini Terlarang Wah udah bikin konsepnya Nanti kita syuting disini 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 Hilang lah Itu kan ribet Soalnya om date Maksudnya Takut Nge-repotin Gitu doang sih Radit juga lu gak pernah undang Radit ada Radit aja Wah Radit ada Hah aduh salah ya Radit ada terakhir Dia ada sama lu Lu ada sama dia Betul Itu dimana ya Lokasinya kayak bukan rumah lu deh Itu di rumahnya dia Di kantor Jadi lu diundang ke kantor dia Iya Buat podcastnya dia Bukan Buat Karena kan dia podcastnya sudah gak ada kan Jadi konten dia kayak Dia ada di Spotify podcast Iya Pokoknya dia disitu dia Lebih ke kayak nyoba-nyoba makanan gitu Lu ada disana Iya kan gue diundang Kesitu Lu bikin konten buat lu Iya soalnya Lu di gue berapa kali anjing Kenapa sih Kenapa sih Jawab aja kenapa Gue gak ngangkat konten lu Bukan Bukan itu Itu udah pasti ngangkat Gue gak minum vibe Bukan gitu om det Nanti Bener deh Soalnya gini Enggak gue cuma pengen tau Kenapa doang lu muter-muter Kenapa Enggak Karena gue pengen Kalo sama lu tuh Kontennya gak ngobrol-ngobrol Sedangkan untuk gue bikin Konten gue yang mau gue bikin sama lu Ini prosesnya agak Lumayan tricky gitu Anjing dari setahun coy Dari sebelum pandemi Bangsat Sampai ada covid Sampai harus pake masker Sampai masker jadi SNI Iya deh Besok Sibuk gue Kan Singgung gue Enggak gue cuma butuh tau alasan doang kenapa Itu doang yang gak tanya kenapa Karena gini Karena Iya karena cuma Cuma karena gue pengen Lu ada di konten gue Karena kita ngobrol selalu disini Ketika Ketika Maksudnya ini buat random talk ya Ketika itu soalnya random talk kan Emang lu gak ada random talk ke tempat lu Ada Semprot lu emang gak random talk Enggak maksudnya Random talknya Udah disini nih Tempatnya eksklusif Semprot lu random talk gak Iya Nah terus apa Enggak Cuma kalo buat lu Gak bisa gue bikin kayak gitu Ya kenapa Karena gue pengennya yang lain Karena gue butuh posture lu Gue butuh tubuh lu Gue butuh sosok lu Di konten Yang gue eksperimen Gitu Lu adalah Lu akan masuk di bagian Daripada Ini kan gue kan nutupin Jumlah subscriber gue kan Biar nanti kalo udah sejuta Segala macem Gue gak bakal bilang Gue bikinnya sebuah konten gitu Oh lu janjiin gue Kalo tika sejuta Wah sejuta gitu maksudnya Bukan Enggak Gak bakal gue ngasih tau Iya iya Liat-liat Ini udah seberapa 900 ribu Sejuta Enggak Gitu Cuman Gue Gue pokoknya udah ngasih tau ke temen-temen gue Yang nge-subscribe gue Lu nyindir gue punya Pray Diamond Waktu gue bikin konten Enggak Bukan Enggak Jauh ya Us Lu tuh gak jawab gue Us Tadi Us bang Pokoknya nanti Kau udah sejuta subscriber Di gue Gue gak bakal bilang Gue udah sejuta subscriber Tapi gue bikin sebuah konten Gitu Ya lu Sejuta subscriber Emang lu pasti bikin konten Ada gak ada gue aja Lu bikin konten Itu adalah pertanda Emang lu mau stop bikin konten Enggak Maksudnya konten itu lu pertanda Kalo itu udah sejuta Gitu Kalo udah sejuta ada gue Bukan Aduh gimana disini orang Bukan maksudnya Lu disitu gak Maksudnya iya Lu ada lu disitu Cuma maksudnya Lu disitu Sebagai whole concept Daripada konten itu Gitu Kalo udah sejuta Ya Tapi subscriber lu hide Ya Ya bisa aja alasan lu gak sejuta-sejuta Kan gue mantau terus Kita taunya deh mana Dari Sarul Editor gue Terus konten apa lu mau buat Yang itu Yang mana Yang itu Jadi semua Semua temen-temen yang udah ada di konten gue Mau gue kumpulin Jadi satu cerita gitu Masalahnya gue gak ada di konten lu anjing Disitu Bro Disini bro Disini Disini Di baju Gak di hati bro Jadi gue Untuk beberapa orang yang menurut gue Too big Maksud gue Secara nama Dan Afeksi Nanti radit kecil ya Apa? Radit kecil Ya kalo radit kan gue amatnya temenan nih Cuman kan Anjing gue enggak Enggak Radit gue tuh temenan sama dia Cuman Tidak ada afeksi Maksudnya tidak Tidak ada Kontak saling sayang Gitu Sama radit Just being friends Gitu Tapi kalo Lu pernah sama Raffi Ahmad Pernah Tapi kan Dia emang gak industri ya Tapi kan ternyata Obrolannya idealisme banget Sedangkan obrol-obrol idealisme lu Udah ada disini Ayo Ini kan sama Raffi Ahmad Yang sampai dia ngomongin kakinya biru Segala itu kan Lacak semuanya Detil Detil Setiap kali gue nonton Raffi Ahmad Wah industri nih Bentar lagi gue nih Enggak ada Enggak gitu om Nanti Nanti Lu bakal ada Di bagian itu Dimana kalo Gue nunjukin Seberapa sayang gue sama lu Enggak karena Karena lu Karena lu Karena lu gak cuma peduli sama gue Lu peduli sama keluarga gue Intinya sih kayak gitu Jadi gue harus Gue harus ngasih lu sesuatu Lebay bangsat Seriusan Makanya gue Gue bilang sama lu Nanti konten sama lu tuh Gue pengen bikinnya Enggak yang sepele lah Gitu Lu bikin gue bareng sama konten Tarot cewek gendut itu Mau gak Dimana? Gak tau katanya Lu masih kenal gak lagi? Ada sih Satu Orang Purwokerto Gak maksudnya Dia Jakarta Cuma pindah ke Purwokerto Men Tarot Enggak disana dia karyawan Murus Restoran Jadi gue gak di konten lu ya? Ada ntar Setelah itu subscriber Pokoknya itu adalah Poin dimana Pokoknya gue bakal ngasih Banyak konten-konten Baru setelah itu Yang seperti itu Oh lu punya konsep konten baru Iya dimulainya dari lu Dimulainya dari gue Ya Mencatat nih Kenonton-penonton vibe Aduh kenonton-penonton vibe lagi Mencatat Kenonton-penonton vibe Iya Kalau sampai gak ada Gue best tuh Komen-komen tuh Gue best tuh Iya Gue bilang satu-satu Udahlah stop minum 900 ribu nih Dikit lagi nih Aduh Udah berapa? 900 ribu? Iya Kenapa sih gak lu bukai? Enggak gue Gue balas aja dengan orang-orang Yang ketika udah Di atas juta Apa segala macem yang Kamu tuh udah punya impact yang besar Kamu udah memang positif Kontol Gue udah Males Biar aja Biar lah Orang-orang bodoh itu Ber tanya-tanya gitu Berapa jumlahnya? Iya Sampai kita ada di konten Kita Eh Kita jangan undang uus lagi Sampai Uus Ada di konten kita Eh Lu di konten gue Sampai lu di konten gue Kita Jangan undang uus lagi Sampai uus udah ada di konten kita Undang bakarti tuh tuh? Cepat? Undang bakarti tuh tuh? Boleh dong Bisa Pokoknya Kalau sebelum lu ada di konten gue Gue gak akan undang lu lagi Ya Enggarkan tuh baik-baik Oke Kalau gitu Kalau gue di konten lu gak ya gak apa-apa Yang penting lu ada di konten gue aja Gimana sih? Apa sih? Gue gak akan undang lu lagi Sebelum lu ada di konten gue Kan ini ya di konten lu? Ya makanya kalau gue butuh gue undang Gue tuh ya undang lu tuh kalau sumpah Tiap bintang tamu siapa besok? Ini 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 Oke Ini kenapa serem-serem semua bintang tamu Tapi dari sini kan sudah terbukti ya Kadang-kadang pertemanan itu gak butuh nominal Tapi cuma kehadiran Wah betul Thank you Lu temen gue banget loh Thank you udah believe sama gue Hari ini gue punya Hari ini gue mengakui dua sahabat Sama bertahun-tahun nih gue anggap dia sahabat Karena dia belum janjiin gue muncul di tempat dia Sekarang udah kan Jadi sahabat Yang kedua tadi onat Onat tadi mengakui gue sahabat dia Oh iya? Karena Dia whatsapp gue Dia bilang Om gue baru bikin begini nih Rending mobil tuh Rending mobil Gua terlalu sibuk Tapi boleh gak Sekali tempat mobil dong Ayo Nat Dan emang gue sibuk kan Gue bilang Tia cariin Tia gue gak enak Mau nak Cariin Begitu nyampe Gue situ gue main Terus bilang Wah Gue salut sepuluh Kenapa? Tapi gue marahin dulu Dia yang butuh gue Dia buk mobil Mobil gede Susah banget Telat 40 menit Gue kayak ngoblok Nungguin di 40 menit depan rumah Udah nih Terus dia bilang Gue salut om Soalnya temen gue Yang gue anggap temen om Yang sering di TV sama gue Yang gue Setiap kali dia butuh Gue ke TV Hanya untuk naikin rating Dan sharing dia Begitu gue bilang Eh gue bikin konten Youtube nih Tawangin gue dong Datang dong Dia jawab gini Konten gue alay Maaf Lu temen gue om Gue punya temen onat sekarang Temen gue sekarang Tatuan dan minum Minuman keras Untuk Aska Lu dapet abang-abangan baru Aska Abang-abangan gimbal respect Abang-abangan gimbal respect Eh itu sekali dong Kartika lah Iya iya Ntar gue ada kesini Beneran Dia udah mamu Nggak usah dulu Nggak apa-apa Iya Nggak apa-apa Gue nggak bisa ngeluluin hatinya Bro Bener Cuma gue yang bisa Serius Kalau hilap Gue Santai Spill aja di Twitter 5,4,3,2,1 Close the door First 3 Song abang-abang-abang но Sub indo by broth3rmax Terima kasih.